Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan H3 Channel Di video kali ini Saya akan berbagi ilmu ya Bagaimana cara Memprogram JPS Furno GP39 Jadi teman-teman Teman-teman pelaut yang Masih pemula Ataupun yang sudah pernah di kapal Barangkali Program JPS ini Settingan JPS 3 Furno 39 ini Mungkin kalian belum Paham Mari kita belajar bersama Jadi langkah pertama adalah Kita Mengambil Lintang bujur ya Posisi lintang bujur Pada saat kita Membuat Pestas plan ya Rute pelayaran kita dari Pelabuhan Pelabuhan berikutnya Seperti yang di dalam Video saya ini Ini kan peta Jadi kita ngambil Lintang bujur ya Seperti sekarang Saya sudah ambil Lintang bujurnya Jadi ngambilnya ini Di peta ya Kemudian kita pindahkan ke Pindahkan kita setting Di Puruno JPS Puruno GP39 Ayo teman-teman Jadi Sebelum Melangkah ke Langkah berikutnya Tolong Tolong kawan-kawan ku Yang Mendukungannya Agar Jangan lupa Like dan Subscribe Dan Lagi ke Kawan-kawan Yang Belum bisa Menyetting Puruno GP39 Dan aktifkan Lonceng Notifikasi Agar bisa Mengaplied Video-video Dari saya Oke Kita langsung Ke Menuju ke JPS Untuk Memprogram Oke Ikutin ya Oke Jadilah Yang pertama Ini Sekarang JPS GP39 Ini Dekan Display Display Layar-layar Monitor Yang ada Di JPS GP39 Jadilah Kepertama Kita Untuk Memasukkan Lintang Kujungnya Kita Tekan � Kita Masukkan Titik Koordinat Enter Koordinat Kemudian Ada Tulisan Alfa Jarak Alfa Kemudian Masukkan Baru Tekan Enter Baru Kita Masukkan Nama Terserah Terserah Kawan Kawan Mau Kasih Nama Disini Ini Kalau Kasih Nama Tekan Enter Sudah Selesai Enter Sudah Tulis Namanya Kemudian Kita Ini Simbol Ya Simbol Ini Simbol Apa Bisa Simbol Jangkar Semua Disini Terus Setelah Itu Tulis Warna Bisa Masih Warna Biru Ada Semua Disini Kemudian Binal Masukkan Lintang Ujung Masukkan Lintang Ujung Sesuai Dengan Yang Masukkan Misalkan Lintang Ujung 035 Jadi Ini Tinggal Menaikan Tanda Panah Ini Tanda Panah Bisa Naikkan 4 Bisa Di Selamat Yang Bisa Apa Ini Untuk Melaikan Angka Sepertinya Selesai Selesai Terlagi Terlagi Setelah Kita Masuk Lintang Masuk Kebujur Jadi Untuk Merubah Ini Kita Tentukan Tanapan Ini Terlagi Terlagi Ini Naikkan Lagi Angka Ini Tentukan Apatah Ini Agah Ini selesai kita enter selesai kita enter kemudian kita keluar lagi lagi baru-baru-baru lagi nama jadi sama dengan tadi ya semua sudah selesai setinya kemudian kita juga perjalanan jalan ini kita menyusun itu program misalkan kita dari sudah selesai kita membuat go to ya itu kita langsung ke perjalanan masuk ke kemudian yang terlagi maka rute yang kita perjalanan yang kita tujuh sudah terprogram tiga tenter lagi di enter-enter ini cara memprogram kawan-kawan yang belum bisa melihat video yang saya bagikan ini ini selesai program kita langsung menuju ke tutu ya ini kita menuju ke tutu ini kita cari titik perjalanan menuju kita menuju ke perjalanan di sini nanti kelihatan ini tujuan kita menemana misalkan ini tujuan dari padahal ini penjuan sungai laman ini ini programnya saya sudah program tujuan dari sungai laman juga ini tinggal kita enter menuju kita menuju ke kalau kita mau ganti lagi kita edit kita bisa edit ini jadi lagi ganti kita bisa ganti namanya apa bisa kita ganti oke kawan-kawan kadangkali bisa bermanfaat bisa ada gambaran bagi kalian yang baru bisa masing-masing kemudian kita sudah selesai kita kembali untuk memboleh pelayarannya biasanya kalau kita memboleh pelayarannya ada tulisan apa di sini ada waktunya kita kemana semua disini yang ini semua terisi ada isinya semua ini kelompok jarak baringannya berapa laluannya berapa terus kecepatannya berapa ini kalau kita sudah masukkan tujuan kita ke tutup layarannya oke kawan-kawan barangkali bisa bermanfaat jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa like subscribe dan share ke teman-teman yang belum bisa bergerak jp39 oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati